Terusah sebanyak 3.100 pelari mengikuti event mandiri ITB Ultra Marathon 2022 yang diselenggarakan mulai 10 Maret hingga 12 Maret 2023. Event tahunan ini menerjal rute Jakarta-Bandung dengan jarak tempuh sejauh 180 km. Setelah sempat tertunda dikarenakan adanya musibah gempa Cianjur, event ITB Ultra Marathon kembali digelar pada 10 hingga 12 Maret 2023. Dengan menggandeng sponsor utama Bank Mandiri, event ini pun bertajuk Mandiri ITB Ultra Marathon 2022. Mandiri ITB Ultra Marathon ini diikuti sedikitnya 3.100 peserta, baik dari alumni ITB maupun peserta umum. Rektor ITB menegaskan kegiatan rutin tahunan ini sebagai bentuk kesolidan para alumni ITB dengan harapan ke depannya mampu terus berlanjut sebagai ajang silaturahmi para alumni ITB. Jadi pada pagi hari ini adalah acara penutupan ITB Ultra Marathon, ITB Mandiri Ultra Marathon yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2017. Jadi Alhamdulillah ini jadi ajang kebersamaan buat para alumni. Dengan bantuan teman-teman alumni, khususnya dari Yayasan Solidarity Forever, itu dari teknik mesin, bekerjasama dengan ikatan alumni, dengan kawan-kawan kantor alumni ITB juga, dibantu dengan para sponsor. Tahun ini sponsor utamanya adalah Bank Mandiri. Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Jadi ke depannya mudah-mudahan kerjasama ini berjalan dengan lebih baik lagi dan juga kebermanfaatannya lebih besar buat para alumni. Event Mandiri Ultra Marathon 2022 ini menerjal rute Jakarta-Bandung dengan jarak tempuh sejauh 180 km. Para peserta pun terbagi menjadi beberapa kategori yakni individu, relay 2, 4, 8, dan 16. 2022 yang akhirnya bisa diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 12 Maret tahun 2023 diikuti oleh 3.100 peserta. Di mana itu terbagi menjadi beberapa kategori. Ada kategori individu, kemudian kategori relay 2, kemudian relay 4, relay 8, dan relay 16. Semua akan berlari menuntaskan jarak dari Jakarta puncak sampai ke Bandung untuk sekitar 180 km. Jadi kalau individu, dia akan berlari sendirian sepanjang 180 km. Kalau relay 4, berarti dia akan berlari sejauh kira-kira sekitar 40-an kilo. Ya, 45 kilo. Dan begitu juga relay-relay yang lain. 180 dibagi berapa jumlah relay-nya. Acara ini ya, karena tahun inilah pertama kali kita membentuk tim dekan berlari. Sebenarnya bukan tanpa arti ya, karena teman-teman semua ini di sini, Pak, dari BIPA, dari semua fakultas di ITB, bersatu kita ada 16 orang untuk membentuk suatu tim R16. Tujuannya apa? Untuk membangun dana lesari di masing-masing fakultas. Jadi bukan tanpa arti. Kita sendiri secara serius ya, setahun penuh berlatih sebetulnya. Karena kita hampir setiap 2 minggu, seminggu sekali kita harus setor, lari, segala-lamanya. Kita ada coach khusus dari teman-teman sendiri. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat buat semua orang. Sekian terima kasih. Salah satu peserta mandiri ITB Ultramarathon yang keluar menjadi juara satu kategori individu asal Yogyakarta ini, mengaku merupakan kedua kalinya mengikuti ajak ITB Ultramarathon. Ya, untuk keikut sertaan di ITB saya sudah dua kali ini. Yang pertama itu relay dua. Yang ini saya ambil full 140 kilo. Tentangnya sendiri nih, untuk menjelaskan kebutuhan seperti apa nih? Ya, untuk tantangnya sendiri sangat komplek menurut saya. Yang pertama dari cuaca, yang kita setarnya malam hari, itu kan pasti ngantuk ya. Ngantuk dan ingin tidur. Terus ketemu pagi itu panasnya cukup menyengat. Dan di sore hari itu hujan lebat mas. Ya, mungkin waktu yang ditempuh nih, selama 7 jam itu berapa lama sih? Ya, kalau yang catatan waktu saya sekarang, Alhamdulillah bisa 21 jam non-stop tanpa berhenti. ITB Ultramarathon merupakan event rutin yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2017. Yuwana Kurniawan, Bandung TV